selamat menikmati nah disini kita bisa lihat teman-teman ya ada untuk ukuran tv ya dengan ukuran segini ya lalu kemudian kita lihat ya di bagian yang kedua ini ada untuk desktop kita jadi hanya bisa kita lihat ketika kita menggunakan desktop kemudian disini untuk tablet ya dan ini adalah ukuran yang akan kita buat ya jadi disini semuanya perangkat akan terbaca dan terlihat ketika kita membuat yang di tengah ini nah pertama disini kita gunakan rectangle tool lalu kita drag kesini dan dengan ukuran yang sama nah untuk yang berikutnya disini mungkin kita cek ya di build disini kita akan mungkin kita naikkan opacity nya ya seperti ini nah atau disini kita hilangkan saja build nya kita kasih stroke teman-teman ya kita kasih warna merah jadi nanti ketika kita ubah kita akan lihat ya batasnya terlihat nah kemudian disini kita duplikat kita tekan shift pada keyboard agar presisi ya antara atas dengan bawah lalu kemudian disini kita coba lihat ya apakah sudah pas nah kalau sudah tinggal kita duplikat lagi yang ini kita klik kanan duplikat lalu kita tekan shift pada keyboard kita ambil yang tengah nah kalau sudah disini kita paskan lagi ya oke nah lalu yang berikutnya adalah kita duplikat lagi kita buat yang ketiga ini sebagai garis bantunya teman-teman ya garis bantunya agar kita tidak terlewat ketika kita mendesainya nah kalau sudah ini sudah bisa kita buang ya karena disini sudah kita buat tadi garis bantunya untuk ini kita kasih warna kuning ya biar teman-teman bisa lihat ya dengan jelas seperti ini lalu kemudian kita akan buat garis bantunya disini nanti ya kita buat garis bantunya seperti ini nah sekarang kita buat ini kita hapus dulu kita buat kotak lagi disini ya gunakan rectangle tool lagi kita kita cek dulu nah disini kita buat pakai rectangle tool kita drag sampai ke bawah lalu kemudian kita akan kasih warna hitam seperti ini nah mungkin disini saya akan menjadikan warna ini agak sedikit lebih biru ketua-tuaan ya seperti ini nah oke karena ini akan mensinkronkan dengan gambar yang akan kita pakai nanti yang ada bernuasa agak biru nah disini sudah siapkan gambar teman-teman nanti silahkan di cek di deskripsi kalau ingin pakai gambar ini oke lalu oke langsung disini kita akan kecilkan gambarnya sesuai dengan kotak yang di tengah tadi ataupun teman-teman kalau misal pakai gambar yang agak besar ya tidak perlu dipotong tinggal di tidak perlu dikecilkan tinggal dipotong aja ya nah seperti ini lalu kemudian kita akan paskan ya kecilnya seperti ini karena saya nggak mau dipotong lagi jadi kita paskan aja ukurannya seperti ini nah disini saya akan flip horizontal karena nanti bakalan ketutup dengan gambar kita teman-teman ya jadi kita bawa ke samping kanan tentunya kita akan bawa ke dalam ya ngadap ke dalam gambarnya nah kalau sudah tinggal kita copy tadi ya kita copy untuk mengambil ukurannya nah disini kita buat kotak sembarangan lalu kita klik disini klik edit kita pilih face size jadi kita ambil ukuran yang telah kita copy tadi seperti ini nah pas ya lalu kemudian kita bawa ke bawah kita akan berikan warna hitam putih disini nah ini kita untuk memasking dengan gambar tadi ya agar terlihat seperti dihapus tapi lebih halus ya kalau di photoshop itu namanya proses masking ya nah disini kalau sudah ya pastikan antara hitam dan putih ini solid teman-teman ya bukan transparan tapi solid kalau sudah tinggal kita disini ya kita lihat kita ketengahkan lalu kita seleksi keduanya gambar gambar stick tadi dengan ini kita satukan lalu kita tambah nah maka dia akan terlihat seperti halus lihat potongannya lalu yang berikutnya tinggal kita tambah teks sesuai dengan kering kita disini saya akan buat channel youtube ya sebagai contoh aja disini kita kasih op ini jenya besar lalu kemudian yang berikutnya kita kasih warna ya kita besarkan lagi oke kita klik disini kita kasih warna toska teman-teman nah seperti ini lalu yang berikutnya kita akan kasihkan maaf disini kita akan ganti jenis spawnnya disini saya akan gunakan monsterat dengan ball italic nah seperti ini oke yang berikutnya kita akan kasih icon facebook instagram twitter dan lain-lain disini sudah saya download juga di prepick ya nanti silahkan teman-teman cek di bagian deskripsi nya juga kalau ingin pakai gambar ini nah ini kita akan pakai yang format IPS agar bisa kita edit ya nah disini kita oke kan aja lalu kemudian kita bawa ke bawah kita ungroup ya kita ungroup disini klik kanan kita ungroup lalu kita pilih yang tiga aja ini facebook instagram dan juga twitter kita bawa ke atas lalu yang ini tidak kita pakai kita seleksi kita hapus nah sekarang kita kasih nama masing-masing dengan facebook kita twitter kita dan sebagainya teman-teman disini akan saya percepak aja ya jadi nanti teman-teman tinggal dikasih nama ya oke disini kita geser kita geser kesini tinggal kasih nama nah nanti tinggal teman-teman kasih nama masing-masing telegramnya ya kalau sudah tinggal kita kecilkan ya kita ketengahkan dulu ya kita seleksi semuanya lalu kita group ya kita group kita bawa ke tengah disini kita kecilkan nah jadi kalau header seperti ini tidak terlalu rame teman-teman jadi lebih premium dan juga lebih informatif ya tidak terlalu banyak nah kalau sudah ya tinggal kita kasih gambar lagi di belakangnya disini kita cek di download tadi gambar stick kita masukkan lagi kita akan kasih backgroundnya di belakang ini kenapa ya karena nanti bisa jadi orang akan melihat channel kita di tv jadi channel kita ketika dibuka itu akan terlihat backgroundnya masih cantik ya tidak terlalu menonton ya karena garis besar ini juga akan terlihat ketika di televisi ya teman-teman ya nah kalau sudah ini kita duplikat lalu kita bawa ke atas disini ya oke lalu kita pilih semuanya seperti ini kita clip set nah set clip seperti ini kita cek disini nah maka gambar tadi sudah dibawah tinggal kita background yang biru ini kita turunin ya opacity nya sehingga terlihat gambar stick di belakang oke seperti ini ya lalu yang berikutnya kita disini kita hapus ya garis bantunya tadi kita hapus cat nah sekarang stroke ini kita hilangkan juga nah sudah jadi teman-teman ya tinggal kita submit ke channel kita masing-masing nah mungkin sampai disini dulu teman-teman ya video yang singkat ini semoga bisa menambah wawasan kita yang belum tahu dan jika yang sudah tahu alhamdulillah nambah cara baru mungkin ya ataupun caranya beda baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika sudah menangkapan